Berarti kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Bahwa jika kalian menunjukkan ketakliman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlak bulgarimah, tapi itu adalah kerendahan dan keinginan. Maka bahukan, hari ini, walau kita diadari akhlak yang baik oleh ahliah ibu kita, sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita menciup tangannya untuk kaum-kaum seperti mereka. Mari kita galakan, haram menciup tangan mereka mulai malam hari ini. Kalau mereka katakan, laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengalimi anak-anak mereka. Malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini, haram bagi bangsa Indonesia, perempuan yang cantik-cantik ini untuk dinikahi. Haram mereka, haram bagi wanita-wanita Indonesia, menikah dengan mereka. Haram bagi ayat-ayat bangsa Indonesia untuk meninggalkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang klasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ja'alin Allah wa ayyakum min ahlilu khairi wa sahadah fi dini wa dunia wa ala ahiru amin. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berpendapat dengan perbedaan sebesar apapun. Sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu nata air. Berbeda suku, berbeda ras, kita tetap saling mendoakan. Sesama Muslim ya. Amin. Allahumma amin. Apa yang saya tangkap dari ceramahnya K.H.J. Madudin? Yang pertama, ada spirit agar kita itu melepaskan diri kita dari penjajah. Saya dukung sepenuhnya. Saya ingat ada satu makolah. Lala Soab itu pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar. Ketika menegur seseorang yang melakukan tindakan semena-mena. Artinya memperbudak orang lain. Kenapa kamu bersikap begitu menjajah orang atau memperbudak orang. Bukankah dia terlahir oleh ibunya atau dilahirkan oleh ibunya sebagai orang yang berdeka. Artinya lah khilafah bainana memperjuangkan kemerdekaan lahir batin itu sudah menjadi keharusan siapapun. Itu kita sepakat. Kemudian yang kedua, masalah mencium tangan mereka. Saya perhatikan, walaupun dari siakul kalamnya ini mereka bicara tentang siapa. Artinya yang dimaksud dengan mereka itu siapa. Tetapi, toh kenyatanya tidak menyebut nama. Maka saya masih memahami itu adalah sebuah seruan bahwasannya. Kalau ada orang-orang yang memang tidak bisa menghormati orang lain. Bahkan perilakunya itu buruk. Ya rasis. Suka merendahkan orang lain. Termasuk misalnya berceramah tidak punya ilmu. Itu buruk sekali ya. Orang berceramah tidak punya ilmu itu buruk sekali. Antamanya besar ya. Maka itu memang tidak perlu dihormati. Walaupun kalau bahasanya kayak Haji Imauddin itu haram ya. Kalau saya tidak mengatakan haram. Karena ada hadis Nabi. Riwayat Imam Tirmidi. Dalam kitabnya. Dalam yang dinukil lagi. Dalam kitab yang saya taruh di awal itu. Husnut Tanabuh. Lima waro dafit tashabuh. Itu tulisan dari Al-Imam Najmuddin Al-Ghozi. Al-Qursi. Ada maski kalau tidak salah. Haji Lidu 2 halaman 486 apa 68 ya. Ketika merilis hadis. Laisa minna malam ya raham sohirona wa yu wakir kabirona. Jadi itu asbab ulurutnya. Ada satu perkumpulan sahabat. Kemudian datang orang tua. Lalu sahabat itu lambat memberikan tempat. Space untuk orang tua itu. Maka ditugas oleh Nabi. Umatku itu atau orang yang mengikut ajaranku itu. Kepada yang lebih kecil menyayangi. Kepada yang tua menghormati. Makanya bukanlah bagian dari kami. Orang yang tidak asih kepada yang lebih muda. Tidak hormat kepada yang tua atau dituakan. Lalu tua di sini apa maksudnya? Nah itu disebut. Walai salmuradu bil kabiri. Dan tidaklah yang dimaksud dengan besar di sini. Yang harus dihormati. Apa itu yang tidak dimaksud adalah. Al-Mutrof itu adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan keburukan. Artinya memang sudah buruk. Kemudian ada juga di situ. Wad-Zolamah Al-Mutamaridin. Jadi kalau Al-Zolamah itu jamaknya dari Zolim. Jamak taksir ya. Sehingga artinya orang-orang Zolim. Kalau Zolimah itu jamaknya dari Zolimun kegelapan. Al-Zolamah ya. Itu maksudnya adalah orang-orang Zolim. Al-Mutamaridin yang memang selalu Al-Mu'anid. Selalu menentang. Artinya bukanlah yang dimaksud dengan Tua di situ. Tidak termasuk. Gitulah gampangnya ya. Orang-orang yang nakal. Orang-orang yang tidak beretika. Orang-orang yang tidak patuh kepada syarikat. Ya termasuk tidak menghormati orang lain. Kenapa? Karena syariah itu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Lalu siapa yang dimaksud dengan Al-Kabir yang dihormati di situ? Yang harus kita mentaukir mereka. Mentaukir itu yang menghormati. Ya itu adalah Al-Alimin Al-Amilin. Atau Al-Ulama Al-Amilin. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya ulama. Alim kalau tidak mengamalkan ilmunya. Benjat. Ulama-suk namanya ya. Atau juga ada Al-Ibad As-Sulihin. Hamba-hamba Allah ahli ibadah yang sulih. Atau juga Dhawil Asnan ya. Minil Muslimin orang-orang sepuh. Jadi kalau tidak termasuk kelompok ini. Ya memang. Ya tidak perlu dihormati. Tidak masuk kepada kandungan hadis itu. Jadi ada benarnya. Walaupun kalau bahasanya Ki Haji Madudin itu bukan menghormati. Tapi menjadi kehinaan. Ya silahkan berbahasa. Setidaknya secara hukum memang. Kalau ada orang-orang yang sudah mujahir. Bisharif. Orang yang sudah mempertegas dirinya dengan keburukan. Ya rasis. Selalu merendahkan orang. Ya jangan kita hormati orang seperti itu. Jangan kita takdhimi. Maksudnya jangan dihormati itu. Jangan kita perlakukan secara terhormat. Kita takdhimi. Ya biasa-biasa saja. Ya jangan lalu dihina juga. Artinya posisikan. Jangan dianggap ini seperti tokoh yang kita hormati. Kenapa? Karena itu bahaya sekali. Ada satu prinsip itu. Al-i'an atau al-al-maksiyati. Maksiatut. Kamu kalau menjadi supporter sebuah kesalahan. Ya kamu juga salah. Bahkan kamu menjadi tools atau perangkat. Kamu menunjang sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan itu bukan maksiat melihat wanita. Bukan itu. Jadi kalau diksi maksiat itu umum. Maksiat itu dari kata aso. Aso itu apa? Kebalikannya atau ah. Jadi melanggar aturan. Itu namanya maksiat. Aso ya. Jadi jangan maksiat. Bahasa maksiat kok seperti seks. Seperti aurat. Bukan. Apapun termasuk itu ya. Orang tidak sholat. Orang mencuri itu namanya asi. Orang yang menentang. Jadi asi kebalikannya atau ah. Kalau ada kita langkahnya. Langkah kita menjadi pemicu. Apalagi pemicu ya. Atau mendorong saja kepada sebuah kemaksiatan. Atau membantu. Maka kita pun akan dapat dosa kemaksiatan itu. Maka kalau kamu ada orang yang sudah layak. Tidak ada ilmunya. Ceramah di mana-mana misalnya. Terus kita support itu. Baik kita kena itu. Atau kita hormati. Kita agung-agungkan. Saya tidak bicara nasab ya. Kenapa? Karena mereka di situ umum ya. Tidak mesti hanya nasab ya. Apapun ya. Tidak ada ilmunya. Ngomongnya kasar. Tapi kita support. Kita agung-agungkan. Kita cium tangannya. Sehingga dia semakin jadi dengan itu. Kalau tak hakuk. Meyakinkan kalau ini memicu dia semakin jadi dengan pelanggaran-pelanggarannya itu. Kenapa saya bilang pelanggaran? Karena tidak ada perbedaan pendapat. Orang tidak punya ilmu lalu berbicara. Itu haram. Haram di langan dalam agama ya. Jadi ada ayat dalam Al-Quran itu. Anda kalau baca dalam Tasir At-Tabari. Rilis pertama kali. Riwayat Ibn Abbas itu. Jangan kamu ngomong kalau tidak tahu. Walaupun di situ lengkap. Tapi ada yang bilang. Jangan berbohong ya. Kamu bilang. Saya sudah dengar padahal tidak. Atau bisa jadi itu adalah tentang kesaksian palsu. Orang menjadi saksi padahal tidak menyaksikan ya. Tetapi Riwayat Ibn Abbas salah satu kandungannya adalah. Antakul ya. Kamu berkata. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu adalah. Apa yang ada di kepala kamu itu. sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya kamu tahu. Di kepala kamu itu hukum sholat wajib. Nah itu ilmu namanya. Sholat zuhur maksudnya ya. Nanti ada yang bilang. Nah kan sholatnya tidak wajib. Atau gampangnya di kepala kamu itu ada informasi. Satu tambah satu dua. Nah itu ilmu namanya. Kalau di kepala kamu satu tambah satu enam. Itu bukan ilmu. Itu jahlun. Kenapa? Karena idrakun yukhalifu al-wakib. Informasi kamu sengkle. Nah orang bicara ilmu. Asal ngomong. Walaupun kita sebut bicara ilmu. Itu sudah melecehkan. Orang bicara sampah begitu kan. Karena asal ngomong kan. Orang bicara ucapan dari mulutnya. Tidak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran di sini fakta. Enggak bangga berita. Bukan masalah itu. Tidak ada landasan secara ilmiahnya lah. Berarti yang dibicarakan itu bukan ilmu. Berarti dia sedang tidak bicara ilmu. Artinya sedang bicara tanpa ilmu. Apalagi kaitannya dengan agama. Itu termasuk minal kabah. Ada ayat lagi. Katakan wahai Muhammad. Sesungguhnya Tuhanku. Itu mengharamkan keburukan-keburukan ya. Kemudian ada di bawahnya. Penutupnya. Dan kamu berbicara tentang Allah. Dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu maksudnya apa? Ya termasuk kamu bicara tentang Allah ini begini, begitu, begini, begitu. Termasuk bicara hukum-hukum Allah. Termasuk bicara agama. Oh. Apalagi ditanya menjawab. Sembarangan jawabnya. Itu ngaco ya. Itu adalah minal kabahir. Termasuk dosa besar. Bahkan disejajarkan dengan sirik. Kenapa? Karena bisa jadi dalam pembicaraan itu kamu sirik. Allah itu punya anak. Atau Allah itu ada yang sama. Itu kan kamu berbicara atas Allah. Atau tentang Allah. Tapi tanpa ilmu. Sehingga omongan kamu itu melenceng. Jadilah kesirikan. Ya setara dengan sirik. Jadi begitu. Al-ifta' biwari ilmin itu haram. Jelas ya. Bahkan suatu ketika. Ini jangankan kepada kita. Nabi saja. Pernah Ibn Mas'ud itu berkata. Orang kalau punya ilmu. Ya ucapkan. Kalau tidak ada ilmunya. Ya sudah bilang saja. Allah yang lebih tahu. Allah berfirman kepada Nabi-Nya. Katakan wahai Muhammad. Bahwa saya ini berdakwah tidak menuntut. Atau tidak berharap kalian bayar. Atau dapat upah. Dan saya bukanlah orang-orang yang mutakalif. Apa itu mutakalif? Takaluf. Takaluf itu apa? Memaksakan diri. Memaksakan diri itu apa? Memasangkan diri bukan di posisinya. Nggak ngerti apa-apa ceramah. Nggak faham persoalan menjawab. Nah itu ya. Kemudian kalau bagian yang kedua. Saya agak lucu kadang kalau orang selalu mempersoalkan masalah kafa'ah. Artinya masalah anak saya tidak boleh menikah kecuali dengan nasabnya yang sama atau apa. Sebetulnya ini kan kalau kita belajar fikir itu kan konsep fikir kafa'ah. Kafa'ah itu tema bahku. Tema resmi yang dibahas oleh ulama fikir. Perkara berbeda pendapat. Tidak boleh langsung digas ini rasis atau apa. Kenyataannya nasab ada kafa'ah itu ada. Tetapi kadang memang ada kelompok yang ekstrim. Kafa'ah itu bukan kewajiban. Tapi hak. Kamu baca dalam kitab gimana pun. Kafa'ah itu adalah hak bagi perempuan. Hak bagi walinya. Jadi begini logikanya anak ya. Ada orang itu punya hak. Ketika punya anak perempuan. Anak perempuan pun punya hak. Hak apa? Hak dalam mendapatkan suami seperti apa. Si mertua perempuan. Hak dalam rangka mendapatkan menentu seperti apa. Coba kita fahami dari sisi. Ini kan manusia. Semua anak itu ingin perempuan. Ingin suami yang lebih dari dirinya. Semua mertua. Mertua calon-calon dari mertua itu. Ingin punya menentu yang baik. Standar baiknya jangan dibawa anaknya. Kafa'ah itu bukan hanya nasab. Juga ilmu. Seorang gadis yang alim sekali. Dia berhak untuk menolak. Kalau ada yang melamar itu tidak alim. Kenapa? Karena tidak kufu secara ilmu. Bahkan kata Ibn Hajar lebih dasyat lagi. Bukan hanya anaknya. Bapaknya. Bapaknya berilmu. Alim punya anak alim. Ada laki-laki mau ngelamar. Alim juga. Tapi bapaknya laki-laki tidak alim. Berarti mertuanya tidak setara. Itu masih tidak kufu namanya. Lalu apakah tidak boleh? Boleh. Nerima pun boleh tapi nolak pun boleh. Artinya boleh nolak. Itu dia berhak. Itu namanya hak. Orang mau mempertahankan haknya kok dipermasalahkan. Kan aneh. Misalnya ada orang punya mobil. Ini jangan diambil mobil saya. Itu wajar nggak? Wajar toh. Begitu juga. Ada laki-laki punya nasab. Anaknya berarti bernasab ke dia. Nasabnya bagus. Terus ada orang laki-laki mau ngelamar. Tidak punya nasab. Oh. Saya berhak menolak. Karena saya berhak memilih. Siapa yang mau jadi menantu saya. Anak saya pun berhak memilih. Siapa yang layak menjadi suaminya. Ini kok mau dipersoalkan. Tetapi. Kalau misalnya dianggap ini rasis. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Toh itu pembahasan dalam fikir sudah ada. Bukan masalah rasis. Saya kira bukan hanya masalah nasab. Masalah suku juga kadang-kadang begitu. Entah bahasanya. Ya kalau lain suku nanti susah komunikasinya. Susah menyatukan adatnya. Apalagi misalnya masalah pekerjaan. Misalnya perempuannya ini manajer. Suami menyatukan parkir. Ini nanti sinkronnya susah. Nanti akan disibir oleh orang. Akan dibicarakan orang. Sebetulnya banyak masalahnya. Tapi kenapa yang disorot cuma masalah nasab. Itu kalau kita terbuka. Bicara masalah kafah dalam pernikahan. Jadi fikir itu dibangun untuk maslahat. Kafah itu untuk kemaslahatan. Biar tidak ada ketimpangan. Apa-apa kalau tidak setara kan timpang. Kan begitu ya. Tetapi ingat kafah itu hanya berlaku untuk perempuan dan ayahnya. Artinya perempuan itu tidak boleh. Atau sebaiknya tidak mendapatkan suami yang di bawahnya. Kalau laki-laki mendapatkan perempuan yang mau di bawahnya atau tidak. Yang tidak ada masalah. Karena kafah tidak berlaku untuk laki-laki. Kalau Haji Maduddin lalu sekarang mengatakan haram. Saya pikir haramnya bukan orang yang tidak mengerti hukum. Apa maksudnya haram? Saya kira bukan haram secara syariat. Mungkin tidak boleh begitu ada. Karena kadang-kadang kita ngomong haram bagi saya. Ya maksudnya bukan haram secara syariat. Karena kalau sampai dihukumnya haram secara syariat. Wah itu bisa masuk kepada haram sama ahal Allah. Yang mengharamkan apa yang dihalakan Allah. Kalau itu masuk kepada yang mafum bidururi. Itu kan murtad bisa-bisa. Tapi saya kira Kihaji Maduddin jauh dari situ ya. Misalnya kamu merubah. Kamu bilang sholat itu kan wajib. Kamu bilang tidak wajib. Kan keluar dari Islam. Begitu juga apa-apa yang sudah mujma'alaihi itu halal. Terus kamu bilang haram. Itu juga bermasalah. Tapi Kihaji Maduddin mungkin bukan ke situ. Maksudnya haram itu janganlah. Ya silahkanlah. Tapi itu kan gadis-gadis yang cantik saja. Mungkin kalau yang gila juga enggak ya. Allahumah dina hadasabil. Saya hanya ingin membicarakan ini itu dengan santai. Dengan rileks. Mungkin bahasa saya itu sering terbawa merostingnya. Padahal enggak. Saya tidak pernah meragukan kealimanan Kihaji Maduddin. Cuma kadang kita berorasi itu memilih bahasanya kurang tepat. Itu biasa. Biasa. Tapi mungkin kamu yang tidak suka dengan saya. Selalu menuduh saya ini budak Ba'alawi. Budak Yaman. Kamu tidak pernah memandang apa yang saya bicarakan dari sisi keilmuannya. Ya tidak apa-apa ya. Saya maaf. Saya maafkan. Tetapi sebisa mungkin saya ingin menjadi penengah. Artinya penengah itu bukan berarti saya tidak berpihak kemanapun. Tapi menyampaikan narasi yang seimbang. Seimbang di sini maksudnya ketika saya bicara tentang Kihaji Maduddin memang keliru secara keilmuan. Saya sampaikan. Minimal menurut saya dengan referensi yang saya ajukan. Kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.